Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menyatakan sikap terhadap hasil rekapitulasi suara pemilihan Presiden Pilpres 2024 yang telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum KPU. Leganjar Mahfud akan menggugat putusan KPU yang memenangkan Pabowo Gibran tersebut ke Mahkamah Konstitusi MK. Saat pelaksanaan pemilu, lanjut Ganjar. Pihaknya sudah menyampaikan hal itu ke KPU dan Bawaslu. Namun sayang, tidak semua laporan direspon, maka setelah pengumuman KPU tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat kalau semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Pihaknya sudah menyiapkan tim hukum untuk segera mendaftarkan gugatan hasil pemilu ini ke MK. Ia mengatakan, gugatan akan dilayangkan besok atau lusah. Ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim nanti yang ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya setelah dulu ada putusan MK-MK. Lu penyelenggara pemilu ada hukuman etik, maka kita mesti mengembalikan titik demokrasi kita ini jauh lebih baik, ucapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!